Intro Yes, halo teman-temanku semuanya Kembali lagi bersama saya, Andi Putra 23 Yeess Dan di video kali ini, kita akan lanjutkan pemainan gameplay yang paling trend di sekolah jaman dulu ya Yaitu game, The Bromaker Let's Show Game Langsung saja, kita akan ke tampilannya Let's check it, Brawl Oke, kita let's go Pilihan muda dan normal, oke Oke guys, teman-teman, ini sepertinya akan dilihat ulang ya Dan kita lanjut ke papar yang baru, oke Baru pulang, Bud Gila juga ya anak sekolah jaman sekarang Makin lama waktu belajarnya di sekolah Jaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin berat? Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya Jaman bapak dulu mah Eh lupa, saya butuh sekolah Belajar yang pinter ya, Bud Jangan sampai kayak saya Cuma jadi tukang bakso keliling Yaudah Bud, pulang sana Kamu pasti capek seharian sekolah Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung Sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni Selalu aja di nomor tiga kan Salam buat ibu rati sama ayah angkat kamu ya Maaf saya lupa namanya siapa Tukang bakso ada aja Oke guys disini Kalau teman-teman yang Ini sebenarnya saya main demo ya teman-teman Dulu saya pernah main demo ya Kalau nggak salah beberapa yang laru ya Tapi ya gue akan ingat-ingat dulu cara mainnya ya Kalau untuk demo sih Karena sampai pulang sekolah ya Kalau kali ini duduk dari pebali bekara Mungkin bisa jadi sampai Sampai episode Yang katakan have fun Atau bisa set ending ya Kita akan lihat aja Ini saya percepat aja ya Nah pada saat saya pulang sekolah Tiba-tiba ada orang ini Ini dia yang paling ngebel ini ya Tapi sebelum itu Saya mau maaf teman-teman Kalau tosis yang bahasa itu Saya tidak mau baca ya Ya karena saya sendiri pribadi yang lembut Oke Oke pengacara Apa itu bang Yeay kita koca Pengacara Pengangguran banyak acara Ya 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 Bapak-bapak Cuma bisa Ini anak bagaimana dah Apalagi jalan saja Siapa sih itu bang Mata gue rabun Walah Ada si bocil Budi Oh Budi Yang sombong sama bang Pebri ya Nggak mau apa-apakah Kalau sama Budi ini kayaknya Emang gue pake otak baru bisa paham Waduh Apa jangan-jangan yang mau ajak bertarung nih Yaudah lu maju duluan Bang Don Kalau kara baru kita bantuin Sembalangan aja Gue gak bakal kara Anak ini ada parah Alap leman kayak gini Udah lah Kita lawan aja yuk Apa boleh buat Ini kayaknya orang yang saya masalah ya Ya kayaknya udah berubah ya Kalau kemarin kan demonya itu Makin agak harus Terbaloi berkara ya Ayo kita lawan dia Wah ingat-ingat sedikit sih Udah tutorial Udah Aku udah tau Mamam tuh Oke Gue udah tau kok Karena udah latih Eh 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 apaan Oke Kayaknya tutorial dulu ya teman-teman Oke Nanti kalau udah baru fokus Baik atau gitu Kita lawan Mamam tuh Awas awas Sorry ya kemarinan Kalau getaran-getaran abad Kalau mau pake moss Bukan pake gempek Mamam tuh Lasakan ini Tendangan basokan Babam Sekeparat Suangar Seru gue kan Ya main Baik-baik-baik Ih sakit Benarengkah Radeng si Dodi Lucy ngomongnya yang kagak-kagak Maaf Tolong gue Marah ngobrol aja lu Oh ya Kelupahan Don Lu gak apa-apa kan Belah diberaninya lu ya Ayo lah Kita kroyok Ayo Lu agak sabar nih Kroyok dana satu Yaudah lu maju duluan Ngapa lu maju duluan Yaudah Barengan Tiga Dua Satu Main kroyok nih orang Hah Tapi masalah suka sih Ya Sepulih gak takut Main kroyok Ayo rupanya ya Ya kayaknya Dari luar yang nampak ya Wajahnya ya Kalau kemarin kan Warnanya blur-blur Oke Kalahkan Winda dan Landy Winda bahsudah lah Apa nih Oh Cekan E sama V Sebentar Sebentar Oi tunggu Enggaknya maju-maju lah Hmm Aduh Aduh Mamam tuh Oh oh Kayaknya was Kita lihat dulu Aduh Kalau gitu Wafi dulu Oke lah Udah tau Udah tau Oke Kami gitu Tiga jadi Hmm 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 Aduh Sakit Hmm 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 Kloyok aja lah Hmm 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 Waduh Tunggu 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 Hmm Mamam tuh Makasih tengkong Hmm 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 Mamam tuh Rasakan ini Tendangan Calate Hai Dagi kamu Kloyok-kloyok aja loh Sini Hah Eh Eh Apaan Hmm 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 Tangkis aja Hah Hmm Hmm Kau nih Hah Rasakan ini Tendangan Terakhiran Eh Gile Hahaha Mantap Ah Aduh Ah Lucy win Jadi kalah kita Loh Kok ngering gua Hah Hehehe Cuh puluh kedua Udah kloyok Madika masih aja kalah Hah Oh Anjir Gua baru tinggal belita beli ST Imas boleh Hah Kawan siapa sih Sampai bapak belur Hmm Si Budi Ih Banyak nanya loh Cepetan hajar Huh Si Budi kagak benci Jangan masalah sama geng penganggulan Waduh Waduh Kau ya Budi Hah Seolah gua lagi Apaan gak Oh Mesti juga nih orang Yaudah lah Yuk kita kelarin dia Orang ini namanya penganggulan Manya preman juga nih Padahal tidak cari masalah Cari masalah nih orang Oke lah yuk Kita kalahkan orang berdua ini Kalahkan Tony dan Arnie Apa nih Eh Tekan Q 1 dan 2 Tuk ganti kalahkan 2 Q Yuk Oke Aduh 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 Mampu Losakan ini Tedangan terakhir ku Waaaa kamu lagi sini lo gak boleh kamu mundur tetap kamu disini saja sampai bapak bener eh 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 apain asakan ini pijak pijak gile nah berani beraninya ya hanya keloyok aja apa ini mari kita lihat seberapa jago jangan cuman jago sama bocahan gua aja oke si bosnya mungkin ini katanya bocahan si bosnya banyak gaya wah gak boleh main-main nih ayo kita langsung galakan dia ayo let's go mari kita buktikan seberapa jago jangan nanya bicara begitu aja ayo lawan terus mamang tuh mamang weh 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 jangan mundur aja kamu bangsa kamu ya ha 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 gak mau kumpulkan tebak tebak terus mamam tuh gak bisa takis lagi ha 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 jago juga lu ya ia aku udah panirkabi tadi tulis nyan bilang aku anak cupu ha 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 Benar-benar ya New Wah, bisa seimbang dong Pebri sama Budi Eh, gila Buset Budi bisa seimbang sama Pebri Pantes aja jika kalah Lalu-lalu takut juga gua sama Budi Sama Ketawa Gile Gua suka banget dah Setelah gosip ternyata Lu udah parah 5 bocahan gua Tapi masih seimbang lawan gua Emang one my army rubut Gua akuir itu Tapi one my army Belum bakal sempat yang gua gerengkrut Gua bakal kalah lu disini Ayo, Pebri Semangat Habisi, Pak Budi Oh Lu ya Oke, kalau gitu Tapi ingat ya teman-teman Tidak boleh pakai bahasa Tosis ya Karena gameplay yang diputar 3 Dilarang menggunakan bahasa Tosis Yang penting gamenya seru ya Ayo, kita kalahkan bosnya sekali lagi Katanya masih belum nyari ya Gua gak bakal kalah Maju sini lu One my army kontor Apa-apa Belani gak bilang gitu Haa Gak bakal kalah Aduh Haa Cik Gitu kok abang You lah Tidak boleh Gak ngapin 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 Anjing Awas ini ya Rasakan nih Tembang lah ya ini Tembang terus aja Tak berhenti-henti Keloyok terus Kalau juga suka ini Gak mungkin Kamu Gak mungkin kalah Udah-udah Jauh berbicara Cepat Bikit lagi Sakit Rasakan ini Mamam Tuhan Jangan terakhir Taunya hanya bilang Anda bocah Aduh tau dia Akhirnya kita berhasil Oh-oh Diam cepat Jangan bergerak 10-38 Diam Di jalan seolah yang keempat Biasa Angguran selanjutnya Lulagi-lulagi Bangor abad Gak ada kampungnya Astaga Saya berjanji Budi tidak akan terlibat bergerak Baiklah Budi saya kasih kesempatan Satu kali lagi ya Bu Jika si Budi tertangkap lagi Ibu udah gak bisa Pakai pasal anak Di bawah umur lagi Dan Budi Harus diproses Secara hukum Iya Saya mengerti pak Terima kasih banyak Budi Budi Lihat mama Budi Tolong bantu Kesehatan mental mama dong Mama gak bisa Terus-terusan denger Omongan tetangga Tiap kali mereka tahu Kamu dipanggil polisi lagi Udah jelek banget Keluarga kita Di mata orang-orang sini Bukan aku yang menurut Tapi mereka Iya Tapi bukan itu Yang dilihat sama polisi Terus Budi harus ditindas lagi Kayak waktu SMP Kalau papa disini Dia pasti juga bakal ngerti Papa kamu Udah gak ada Hah Tolong Hargai semua usaha mama Selama ini Buat membesarkan Budi Kedepan kita yang sekarang ini Udah jauh lebih enak Dibandingkan pas kamu Masih SMP dulu Kamu tahu itu kan Kematian papa kamu Bertonton lalu Juga perat banget Buat mama Dan nasihat dari papa kamu Itu juga gak salah Tapi Namanya hidup Ya kita tetap harus Melangkah ke depan Walaupun harus Ngorbanin perasaan Sekalipun Karena Ada yang lebih penting Daripada yang udah meninggal Yaitu Mengurus yang masih hidup Mama tahu Budi itu Anak yang baik Cuman Karena lingkungannya aja Yang maksa Budi Jadi seperti ini Maka dari itu Mama sama umdanang Udah sepakat Buat pindah dari sini Linda Linda Aku redakan banget mah Kemana Jadi Om danang minggu lalu Dapat promosi kerja Dan penempatannya itu Di Jayakarta Ya Hitung-hitung Juga jadi tiket keluar Kita dari sini Sekolah Budi gimana Udah diurus kok Sama om danang Kebetulan Om danang kenal Sama kepala Sekolah SMK Ciptawiata Nah Di SMK itu Ada jurusan yang sama Kayak jurusan kamu sekarang ini Begitu Kamu bisa lanjut disana Budi janji ya Sama mama Di sekolah yang baru nanti Budi harus berubah Jadi lebih baik Jangan berantem-berantem lagi Mama khawatir Udah cukup Mama kehilangan Ia berharga di hidup mama Iya Iya Baiklah Iya ma Budi janji Gak bakal berantem lagi Iya Itulah sisa Apa cerita Tentang orang tua Yang telah Membesarkan anak ya Dua bulan kemudian Ah udah bangun Oke Banyak yang sobekkan ya Faktor karena Berhantam kemarin Pasal banyak Osmur obat Dan gunakan pembarut Untuk menutupi Ruka Troublemaker Lace your game Oke Selamat datang Cipta Wiyata Nah disini saya akan Sikit nostalgia ya Atau ulang bahasa Dulu kalau ini Game nya penawar Main versi demo ya Nah buat teman-teman Yang ketinggalan Akan saya diulang ya Biar teman-teman Bisa mengenal jasa sekolah Atau setidaknya Teman-teman Yang suka dengan Developer Game Yang bisa katakan Biar kita semangat Inilah Pagi ke kelas Barumu Oke Siap Scroll lagi Scroll lagi Malesin banget dah Tapi ya Senggaknya di SM Keciwet Ini Menengah-menengah Bermeneng SM 69 cancok dulu Sini Seger udaranya Iya Gimana tak seger Kalau deket gunung Bentar Ini kelas gue Dimana ya Ya kelasnya ada di sebelah samping Kalau gak salah Tapi tunggu Nah ini Teman-teman Buat teman-teman yang masih Nostalgia dengan sekolah Masa lalu ya Nah Ada Honda Ada Honda Skopi Ada Honda Sport Ada Honda Kawasaki Ya Kalau teman-teman Yang belum dengar Kisah masa lalu Saya sekolah Ya teman-teman Bisa tonton di demo ya Ya Setelah saya abrok kemarin sih Atau teman-teman Bisa cek linknya Di kolom deskripsi Setelah saya sediakan ya Mungkin-mungkin Saya terlalu banyak cerita Aku nyatakan panjang banget Dulasinya ya Jadi kita langsung aja Ke intinya ya Ayo kita kesini Kalau ingat masih di mod Duh Jamun Yis Kenapa? Gak apa-apa Gak apa-apa Cuma mau minta tolong aja Bantu ambil buku-buku yang jatuh Pagi-pagi aja Udah begini Terima kasih Gue Bobby Nama lu siapa? Kok gue baru kali liat dulu ya Namanya Budi Ah Nah pindahan Ya Bagaimana? Dari tadi Ah Justru apa? Software Engineering Hahaha Hahaha Kelas 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 Yang sama gue gak Sama kayak gua Yaudah yuk barengan ke keras Oke lah Bobby Oke pergi ke kelas barumu Ya ikuti aja si Bobby itu Ayo Eh tadi Nama lu siapa? Budi kan ya? Oh Takut lupa gua Iya Iya bud Lu Kenapa pindah kesini? Hmm Kalau gua sih Agak terpaksa disini Gara-gara kagak Dapet di sekolah lain Mulai uang gue pas-pasan Hahaha Tapi Walaupun pas-pasan Iya Yang penting Gue jujur Angkatan Gue dulu pada gede Nilainya gara-gara pake kajik Oh gitu Yang jual sih Katanya abang-abangan yang udah lulus Ada kucing Hihi Kucing Sama orang dalam pemerintah Oh Kucingnya Oke Yuk Kita ambil susunya Mari masuk ke kucing nih ya Lulus dulu Kita urtui yaudah Iya 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 Udah Literasinya udah cukup ya Yuk Kita langsungkan lagi Seperti lagi Kita sampai keras Ayo bud Cepat Nanti jam Pas jam perajaran Tidur Nah buat teman-teman yang Sekali saya ingatkan Yang masih dengan Sekolah Nostalgia Masa lalu Teman-teman bisa komen ya Kelas kita Disitu bud Hmm BTW Kalau ada yang jatuh Dari lantai dua ini Menurut lu bakal mati gak orangnya Hmm Kalau Kalau pendapat gue sih Mati Kalau ada Aratnya sih Kalau kuat ya kuat lah Ayo Nah Ini kelas kita dong Yang baru Masuk yuk Gak ah Duduk-duduk-duduk aja Gue mau disini dulu Oke Nanti lu duduk sampingan sama gue ya Kebetulan bangku samping gue kosong nih Gara-gara Gak ada yang mau duduk sama gue Gak teman senjati Hei Bas Hei Hei Kamu pasti Murid baru tuh kan Anak-angkanya Pak Danang Bu Yes Iya bu Nama saya Budi Yeay Salam kenal bu Nama saya Ratna Guru bahasa Indonesia di SMK ini Eh Salam bu Yeay BTW Dimana kabar Danang Dulu kita lileteri Sekeras sampai lulus loh Asli deh Dulu Wakap gue bener-bener doyang banget Sabur kelat Ambil Ampe gue lileteri Bingung kok gak bisa naik kelas Dan nilai jauh Nilai itu jeblok banget Hahaha Game bokap lu juga Kenal banget tuh Bud Gue rupa namanya apa Tapi gue ingin tuh Ketuanya Tuh si Ah Biar aja ganggu aja sih Oh iya Ceritanya udah kelabu Masuk yuk Oke Bari menjelang sore Udah jam 3 Jam 2 ya Kalau sekolah SMK SMA-SMA Begitu Oke Perajaran hari sampai sini ya Jangan lupa Kejangan tugasnya Siap bu Mana tidur Bukannya kejakan Hahaha Itulah My class is apartment ya Class saya adalah Apartemenku Tidur semua Hahaha Aduh Aduh Hmm Hmm Oi bud Bangun cuy Udah Bernie Cepetan ya Cepet juga ya Hahaha Berhasil cepat Kayi manjang lu Tidur 4 jam perajaran Itu salah satu yang paling the best Hahaha Aduh Aduh Hey bud Gue mau ke kantin Mau ikut gak Oke Bebas Oke Ya teman-teman Ikuti aja lah ya Pergi ke kantin Siap Ayo bud Ayo bud Nah Kenapa Lu ntar mau pesen apa di kantin Hmm Bingung dah Ah Iya Gue lupa Lu kan murid baru disini ya Mana mungkin tau ada apa aja di kantin Hah Saran gue Mie goreng aja Enak Murah Praktis Dan kenyang pastinya Hmm Tapi ada menu lain juga sih Kayak batagor Rawon Pecelele Seblak Nasi goreng Banyak dah Lu mau yang mana Sama ini The best Besta saja kok Oke Sama banyak-banyak Kayak di SMK gini bud Sejauh mata memandang Batangan semua Beda sama SMA kali ya Iya lah Ada sih jurusan pesen Tapi jarang juga sih seminya Kalaupun ada yang cakep Pasti udah punya pacar Iya lah Bobby Tapi kalo di SMA Balesinnya pasti banyak bahasa kentut Bayangin aja tiap hari denger Gue tuh kayak literally mental breakdown Gara-gara digosin sama Maidu Cici bangsat Bener Iya lah Ayo bud Keburu ngantri Iya 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 Oke oke Masa berbicara Hahaha Bud Lu bisa menggoreng juga kan Pesening juga gue doang Dua porsi Oke Bu Mingorengnya tiga ya Hmm Jadi pesenan siapa dulu ah Ya dulu aja bu Gak apa-apa Makasih Baik banget Makasih Ya sama-sama Cantik banget Hah Ya Kenapa Bobby Jangan demen sama dia bu Siapa juga yang demen Is Gue kasih tau ya Doingnya namanya Sophia Pacannya tuh si Rico Benturan paling top di sekolah ini Ketua osis lagi Tuh ya pakai kacamata hitam 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 di tengah Oh mana nih Oh sini si Rico ya Oh my god Hah Oh ibut Mingoreng kita mana Lah Ya aduh Ya aduh Kayaknya bu kantin juga lupa di pesanan seksita Eh Ah mana dudak antri Hahaha Hahaha Gak pengen ngantri kah Min Eh Eh Lui Richard Kebiasa ngadetin BDW Kenarin bud Doingnya namanya Richard Oh hai Kalau lu bagen ngantri kantin Atau pengen jajan Jadi kali ini Solusinya Doi bisa disebut Dari selebu kantin Oh iya Gak cuma makanan Richard juga jual Barang-barang yang gokil bud Termasuk minuman alkohol Ya Kalau pendapat gue sih Makan kekuatan ya Wow Gokeh juga ya Jadi kita beli mie goreng Yang di Richard aja ya Walaupun gue juga Masih bingung Dimana caranya Menurut pintu makanan Hahaha Gak ada yang Perlu tau bagaimana Gak ada yang lupin Makanan Atau barang-barang lainnya Jadi Gak ada buying Hahaha Aduh Aduh Budi ya Kenalin Gue Richard Seller paling top Markotop Terkotop Di SMK Ciptawiata Sebelum lo beli Gue telahin dulu nih bud Jadi Ada 3 menu di shop gue Apa itu Menu pertama ini Item Jadi disini ada banyak pilihan Barang Yang nanti bakal ngaruh Ke badan lo Lo tadi mau mie goreng kan Ada cuy disini 4 ribu ya Nah Tiap barang Punya kelebihannya masing-masing Dan makin banyak Lebihannya Ya makin mahal Hahaha Lo bisa cek dan baca Satu-satu ya Mager gue Kalau menjelaskan per item Ya 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 Nanti lo baca Menu kedua tuh Start Apa start tuh Jadi disini lo bisa upgrade Badan lo Kagak Kagak Bukan tambahin implant Ataupun bikin lo jadi cyborg Bukan upgrade yang kayak gitu Ini bukan next city Kehidupan di SMK Ciptawiata itu keras Percaya sama gue Lo butuh upgrade badan lo Biar bisa bertahan disini Nah Yang terakhir nih bud Paling nyandu dah dijamin Jadi disini lo tuh bisa belajar sick move Kalau di game-game MOBA Sih namanya ulti Oh iya Cuman kan ini bukan game Tapi kehidupan nyata anjir Iya 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 Sick move ini wajib banget lo pelajarin Buat pertahanan diri lo Makin banyak sick move yang lo pelajarin Makin gak berkutik lawan lo Hmm begitu Oke Udah gue jelasin semuanya kan Iya Nah sekarang What the yabaya What the yabaya Bahasa asing ya Apakah kamu mau pesan Mie goreng satu Uangnya udah banyak ya Terus Tambahkan satu titik Tepat tengganda Ia ada inskripsi disini Tapi aku lebih bagus sih Sembuhin Belakian lucu Sebanyak-banyak Terus Apa nih Tinggalkan kecematan pemulihan Di sekitar inilah Let white Makin cukup-cukup Paling banyak lah Karena waktu aku nanti mampus Udah cukup Statusnya Kita update dulu ya Mahal sedikit sih Nyawa aja utama Belakang gokirnya Gua piri Gak ada dong Agaknya mahal Udah dicat Nanti aja ya Oke Nanti aja ya Selamat makan Wey Bob Maribu Kok gue bisa diem aja Kita kembali ke sekolah Kita kembali sekolah Kembali sekolah Kembali ke kelas Maksud sekolah Ayo Kenapa gak kasih tau Sekarang aja Bob Gak aman Gak aman bud Kalau sekarang Pending di kelas aja Oke Oke lah Gantinya sih SMK ini agak beda Dari SMK lainnya Jadi Perasaan gue kok SMK CipTW atas ini Gak bakal jauh beda dari SMK 69 Jancu ya Beda ya Semoga aja perasaan gue salah Bud Sini Oke Iya BTW Richard itu agak aneh loh Bud Kenapa? Dari kelas 10 Ampe kelas 12 Gue gak pernah tau Dia jurusan apa Dan kelas apa Lo pernah nanya gak? Pernah Tapi Dia bilang rahasia Gitu Ya udah lah Bapak daya Kalau dia bilang rahasia Disini teman-teman Saya cuma cari intinya aja ya Teman-teman Jadi tidak usah panjang lebar Yang penting nih Pernah saya main Ini pesi demo ya Jadi teman-teman Tonton yang demo Itu ceritanya sudah panjang Saya katakan ya Ada kok Di link di kolom deskripsi Saya ingatkan sekali lagi ya Buat teman-teman Yang masih belum tau Pesi demonya kayak apa Nah itu dia Sampai juga deh kelas Iya 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 Gue Mau lanjut bobo ya Gue juga kayaknya Iya bobo Tulus Eh kalian berdua Di depan pintu Coba sini bentar deh Hah Rani Mager banget Gue langsung ke kursi aja Gue dah Ya Si Budi malah Kursi Gue juga lah Yang kursi ya Tentu banget Soalnya abis makan Dua polsi mie goreng Hehehe Bumbang Ngebrat meja Yo What's up guys Hari ini gue kenarin Sama nama Bungar kelas Nama ini Hai Hai Nama gue Bumbi Aduh Di apaan lagi sih Hei Bukan lu Tapi si tampan nih Jahat Nama ini siapa Masuk amat Budi Huh Cool banget orangnya ya Hahaha Oke guys Sampai disini aja Video kali ini Jangan lupa like Comment subscribe channel Everyday See you Hahaha Tahan keretanya Asal di channel gue Terus kompren Hahaha Bocaannya Bagaimana keretanya Hah Kebiasaan lah Gak bisa baca Ah Mending gue balik Bobo aja lah Hah Hei Tidur muru Kenarin dong Gue Rani Ketua keras Keras ini Ketua keras Genta Dari gue sebutin Budi Hahaha Gimana yang pertamanya Udah dipalah sama Ossis belum Oh Dipalah Kok bisa tau Hah Pajak gue Wah ya Waduh Lupa rumur dan sing Bud Jadi gini Hei Tugas ini gue Sebagai ketua keras Bobi Oke Yaudah 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 Oke Jadi ceritanya nih Bud Oke Nah kalian teman-teman Dengarkan aja ya Ah itu Gue udah ganggu satu tahun Woy Ah iya Gue berkali-kali Menang olimpiade Mesin gue Napan jin Nggak perkerjaan ini Dulunya Alumi-alumi SMK ciptau Yata tuh Ngadain demo besar-besaran Soalnya mereka Manggep Kalo sekolah tuh Nggak ada gunanya Halesannya Gara-gara pas mereka Udah lulus Gak semuanya Keterima kerja Padahal Katanya kalo masuk SMK Nggak perlu kuliah dulu Buat dapet kerjaan yang layak Para Ossis di masa itu Nyoba buat menangin Para alumni Dan minta waktu Buat menyelesaikan Masalah ini Akhirnya Para alumni pun Menahan amaranya Ossis kemudian Nyoba ngadain sumbangan Buat para alumni Tapi jarang banget Ada siswa yang nyumbang Setelah dapetin respon Kayak gitu Para Ossis Akhirnya pergi lagi Ke perwakilan alumni-alumni Yang tadi demo Buat ngasih tau hal ini Mereka Udah siap Buat dihajar para alumni Anehnya Respon dari perwakilan alumni Itu diluar buguan banget Mereka bilang Nggak apa-apa Tapi Para Ossis Harus janji Kalau generasi selanjutnya Bakal lebih diperhatiin lagi Sama sekolah Ya seenggaknya minimal Sampai mereka dapet kerjaan lah Keesokan harinya Ossis Guru-guru Beserta kepala sekolah Ngadain rapat penting Mereka ngebahas soal apa aja Yang bisa dilakuin Biar kejadian kayak gini Nggak bakal keulang lagi Dengan berbagai pertimbangan Mereka semua Akhirnya sepakat sama satu hal Yaitu diadakannya Turnamen bernama Race Your Champion Di turnamen ini Kelas yang menang Bakalan dapet bantuan Insentif dari sekolah Yang berasal dari Dana Bos setelah lulus Hal ini berlaku Sampai mereka dapet kerjaan Dan turnamen ini Ada karena sekolah Nggak bisa ngebiayain Seluruh kelas perangkatan Gara-gara Keterbatasan Dana Bos Dari rapat itu Muncul Gajah saran pertandingan Yaitu Olimpiada Matematika Olimpiada Cerdas Cermat pengetahuan umum Dan adu prestasi Dari nilai rapat keseluruhan Ketua OSIS yang lama Ngasih saran Tambahan yaitu Pertarungan adu fisik Seperti turnamen silat Pada awalnya Ide nileneh Dari ketua OSIS yang lama ini Tentu aja Nggak disetujuin Cuma ketua OSIS yang lama Maksa banget Buat masukin idenya Alasannya sih Karena turnamen kayak gini Tuh unik Dan jarang dilakuin Sama sekolah lain Selain itu Turnamen ini juga Ngajarin tentang kehormatan Layaknya pertandingan Beladiri pada umumnya Setelah berdebat cukup Alot Akhirnya ide adu Kekuatan fisik ini Dimasukin juga Kedalam salah satu pilihan Voting kemudian Dimulai dengan cara Para OSIS Membagikan selebaran Pemungutan suara Ke masing-masing kelas Beberapa hari Abis dilakuin Penghitungan voting Kepala sekolah Memumumin Kalau mayoritas Suara dari para siswa Memilih saran nomor 4 Yaitu Adu kekuatan fisik Wow Akhirnya ide gila ini pun Disetujui Karena udah gak bisa Diganggu-gugat lagi Sama hasil voting Yang udah diumumin Ya namanya juga Pake sistem demokrasi Pas pengesahannya Nama turnamen Diubah dari Raise your champion Menjadi Raise your gang Ini dilakuin Gara-gara ketua OSIS Ngangep Kalau kata champion Lebih tertuju Ke satu orang aja Padahal kan Inti dari turnamen ini Punya tujuan Buat ngawingin Satu kelas Turnamen Akhirnya diselenggarain Dengan antusias Yang gede banget Dari para siswa Para jagoan-jagoan Terbaik Dari setiap Kelas 12 Punya beban Kepercayaan Buat ngebawa Kelasnya jadi juara Dan dapetin insentif itu Jadi ya OSIS-OSIS Di sekolah ini tuh Emang beda Dari sekolah lain Karena OSIS disini Diangkat dari Alumni angkatan Sebelumnya Yang jadi juara Turnamen Tapi doi Belum dapet kerjaan Sama sekali Mereka dibantu Sama dana bos Yang dialirin Buat turnamen ini Cuma sayangnya Lama-kelamaan Muncul budaya Palak dari para OSIS Terus Dia ada juga Yang berani nolak Mending ngasih duit Nggak sih Daripada bonyok Oh begitu Teritanya Teritanya Macam Sekolah ini kan Tiga yang dirasukan Kepintaran Jadi Jadi dia Mengadakan tambahan Tantang pertandingan lagi Yaitu Aduh 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 Spesik Aduh Fisik Kayak macam Baku Hantam Tapi Setelah itu Dipikir terus 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 Apa itu Kepara OSIS Akhirnya Setuju Namun Sampai sekarang Tetap Sekolah ini Jadi yang sangat Sangat Bisa katakan Selalu banyak sekali Pertandingan Pertandingan Pengangguran Selain Takut Jagut Juga Buat Nolak Hahaha Gua Pribadi Gak bisa Ngari mereka Sepenuhnya Karena Emang Learitanya Banyak Lurusan SMK Yang Pas Lurus Cuma Jadi Pengangguran Padahal Pas Sebelum Kita Masuk Di Mimim Pake Kata Masuk SMK Pasti Siap Kerja Tapi Kenyata Apaan Pas PKL Sering Cuma Jadi Tukang Beri Gorengan Terus Gak Ditanya Pahit Baik lagi Topik SMK Nah Itu Yang Namanya Jainar Doi Orang Paling Kuat Di Kelas Kita Dan Jadi Kandidat Utama Buat Nwakili Kelas Ini Itu Namanya Si Jainar Ya Kecuali Lu Mau Ganti Dia Bud Gimana Hei Bud Aduh Mara tidur Dia Kanta Dengar In Aduh Kaget Kaget Tadi Apaan Muklis Muklis Terkejut Oke lah Kalau udah Oke Akhir Dari Satu Hari Ini Udah Wartunya Pulang Mungkin Udah Menjelang Jampas Sore Itu Oke Yuk Cepetan Lama Lalu Mana Gak Bering Gua Lagi Eh Gimana Gua Gua Bisa Bangun Lu Aja Sini Ketiduran Yalah Eh Bud Apa Lu Mau Kemana Pulang Lah Gak Mau Nongkrong Dulu Gimana Cafe Tempat Jainar Kerja Paling Biasa Disitu Si Atau Kalau Gagak Di rumah Gua Gimana Besok Besok Aja Mau Nama Game Babo Dulu Gua Yaudah Oke Yaudah Yuk Kepakiran Oke Seperti Gitu Pulang Kerumah Wartunya Dari jam Pasore Yuk Sudah Banyak Pulang Lagi Kenapa Lu pulang Lewat Mana Lewat Jalan Serius Kenapa Kalau Searah Bareng Aja Yuk Gua Lewat Jalan Mampang Gua Juga Lewat Situ Nah Yaudah Bareng Aja Bebas Oke Laman Barengnya Gak Lama Lama Rumah Gua Literly Jalan Mampang Soalnya Anjing Deket Aduh Apaan Oke Gue Gak Pake Bahasa Antunya Yaudah Tau Kok Tanya Saya Tau Tanya Saya Oke Lu Kesini Bawa Motor Tipe Apaan Custom Keren Juga Kan hari ini Lu langsung balik Kapan-kapan Main yuk Ke rumah gua Baran Rania Ma Jainal Yaudah Boleh Yuk Kita pulang Astaga Baru inget Tempat pensil gua Ketinggalan Astaga Baru pulang Bob Banyak Boleh kali Aus Aus Tadi Udah Bayar Dua Kali Gua Jadi Sekarang Udah Abis Aku Gua Aduh Bob Gua lagi Males Banget Nambolin Orang Gaya Agam Mak Oh Sisa Bukan Apa Kata Lu Eh Mampang Budi Ini Emang Anak Baru Disini Jadi Gak 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 Pasahkan Ini Emang Gak What the Man Budi Berserahkan Berserahkan Sekarang Gini Si Botak Nici Mam Aduh Sampai Gak Mereka Ampun Karena Sembalangan Dia Mengacau Saat Saya Pulang Lasakan Ini Ya Lasakan Trail Tendangan Terakhir Mam Nah Baru Mampus Dia Peace Budi Harus Ikut Termal Amin Oke Selamat Cabut Waktunya Abroad Rani Kurang Ajar Emang Lihat Lu Nanti Ya Bahkan Gua Balas Tunggu Besok Lu Ya Silahkan Tak Takut Aku Lu Ngapain Bob Baik Hei Sejak Kapan Lu Bisa Berantem Gak Gak Tepasa Eh Mari Ngarin Bud Tunggu Tenggu Ngarin langsung Dia Pergi ke Motormu Oke Misi kita Selanjutnya Bud Anjir Gapan Ngapain Kok lu Bisa Berantem Nganjir Gimana Caranya Cok Belajarlah Sendiri Ajarin Kuan Apa Enggak Jangan Pelit Pelit Ntar Keburan Sempit Enggak Enggak Dih Pait Bud Asli Dah Lu Belajarnya Dimana Anjir Bud Oi Titit Jawab Apa Si Emang Lihat Si Orang Ini Baga Lewer Enggak Wobi Wobi Udahlah Bud Apa Serius Kenapa Lu bisa Berantem Gimana Ceritanya Banyak Bicara Ih Serius Intinya Tujuan Gua Pindah Sekolah Ramah Kesini Buya Gua Berantem Lagi Ih Emang Lah Yaudah Tunggu Bentar Gua Mau Bimotor Nya Ayo Cepat Ih Sabar Hai 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 Tadah Tadah Napa Loh Yuh Bayu Langsung Tancap Aja Eh Gue Mana Tinggal Rindong Sumpah Oke Kita Kita Masuk Ke Hari Berikutnya Ya Nah Ini Kali Kita Masuk Episode Baru Di Selanjutnya Masker Wario Jam Lapan Setengah Malam Wow Eh Lapan Setengah Pagi Astaga Salah Ngomong Saya Oke Ini Masuk Di Hari Berikutnya Ya Tuh Kemarin Gua Ngapa Ngadain Anak Itu Sih Astaga Mungkin Dia Kalahkan Dua Pelandang Itu Kemarin Semoga Aja Gak Ada Masalah Lagi Tapi Kalo Mekacani Masalah Lagi Mau Gak Mau Gua Hadapin Dua Orang Kemarin Kenapa Ajarin Gua Yang Kemarin Gak 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 Kemarin Gua Refresh Saja Karena Keser Iya Iya Mungkin Karena Marah Kemarin Perik Emang Please Ajarin Gua Bud Jadikan Gua Mulit Lu Gua Jadi Gak Bakal Jadi Penjahat Begitu Lu Kelal Ngar 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 Gua Kira Pirem Kari Tak Mau Dekasi Ya Ajarin Ya Gak Yang Namanya Budi Sama Bobby Keluar Sini Loh Berdua Hei Cepat Aduh Bud Itu Kan Anak-anak Animasi Bansat Mari Katanya Adik Akbar Sama Benaru Pukulin Ya Mereka Yang Mulai Duluan Konto Hei Mam Gua Lagi Ngomong Sama Budi Yang Bila Bobby Benar Mereka Yang Mulai Duluan Salah Satu Dari Harus Gua Hajar Sebut Kalau Gua Menang Lawan Ares Gua Gua Bantem Gak Mah Konto Ayo Sini Ayo Baywan Sama Gua Bentar Kalau Bobby Minta dia Jari Ribut Berarti Dia Gak Bakal Bisa Ribut Basakan Ini Hitam Sampak Ares Hahaha Hahaha Ngapain Sih Gua Wadi Bakal Rumah Juru Jadi Dulu Memang Lah Dah Balik ke Kelas Gak Ada Gunanya Ngurusi Sampah Kayak Mereka Wau 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 Kenapa Luh Is Wut Temen Lu Ngapa Nyoba Lawan Andri Masih Tapi Sekarang Keprak Langsung Modal Hahaha Diparak Langsung Langsung Modal Ih Pasta Gabut Kalau Gua Si Gak Bakal Terima Temen Tua Gitu Pasti Barang Gendam Gua Si Gua Jujur Aja Gua Juga Keser Karena Mereka Manggil Gua Sampah Iya Betul Nah Sebelum Lu Barang Gendam Mau Nih Dagangan Gua Lu Engga Siapa Tau Berguna Hahaha Pinter Banget Lu Lulicat Juarannya Kacau Si Bu Itu Anak Ini Masih Gua Yakin Lu Pasti Kesel Silahkan Bud Lu Membeli Apa Sekarang Baru saja Udah Ngapain Nabung Ingat Lebih Baik Menyesal Membeli Daripada Menyesal Karena Tidak Membeli Menyesal Membeli Daripada Tidak Menyesal Membeli Apaan Ini Pribahasanya Benar Benar Apal Udah Awak Beriasa Adanya Aja Ya Gak Usah Banyak Banyak Makan Nanti Ceritanya Lain Udah Cukup Ya Lebih Banyak Benar Kencul Udah Cukup Itu Aja Si Oke Yuk Kasih Paham Ke Masker Pergi Ke Anas Animasi Ayo Kita Hajar Dia Ya Karena Beraninya Dia Cari Masalah Masalah Apakah Gak Berarti Dateng Ke Gua Dah Iya Tapi Kalau Gua Diemin Takutnya Makin Ngonjek Anak Anak Kontol Si Bobi Juga Beko Bat Kagak Bisa Ribut Main Nyerang Aja Moga Abis Gua Kasih Pelajan Kanak Keluar Ini Masalah Keluar Ya Sudah Ayo Kita Habisi Dia Wajing Eh Sampai Duong Kita Ngapain Lu Kesini Tiba Tiba Datang Bocahan Belum Cukup Lihat Bobi Gua Hacar Mau Gua Hacar Coba Aja Lu Bisa Bum Nanti Bocah Kemani Gua Karani Dulu Sekarang Gak Pak Karan Lagi Koy Dianyo Gua Serih Aja Aslinya Sisa Tapi Yaudahlah Gas Kan Song Si Bocah Enaknya Kalau Dianyi Tapi Tetap Aja Jarak Madi Anak Ayo Kita Abisi Kalau Soas Pasti Lebih Jago Baga Rendah Curut Macem Budi Ini Baling Karagawan Gua Woi Jangan Bicara Ayo Berantam Ayo Apa lagi Bocah Wah Menambah Menemehkan Saya Bocah Tiga Orang Ini Gua Harus Bisi Cepatnya Ya Kelas Semuanya Ayo Dominasi Semua Mereka Ayo Kita Abisi Sini Loh Jangan Main Kloyok Lawan Satu Satu Sebagai Gentleman Panas Panas Nih Karena Bila Bocah Saya Kas Kampor Nuh Gak Boleh Menyerah Rasakan Ini Sendangan Terakhir Bapak Bantu Kamu Lagi Dan Bila Aku Bocah Sini Loh Sekarang Tampak Tua Rasakan Ini Bapak Sekali Dua Bapak Pusin Sijak Pijak 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 Beladinya Ranginya Cuma Yang Bocah Kamu Yang Main Bapak Aku Sendiri Sini Rasakan Ini Tendangan Terakhir Bapak Kamu Lagi Yang Buku Budi Budi Si Bobi Kasih Kasih Pembalasan Mamam Tulasakan Tendangan Karate Mamam Beraninya Ya Swangar Seru Bukan Saking 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 Rekar Jangan Cuma Berani Lawan Anak Gua Wah Dia pakai Sabu hijau Aran Dia Bertopeng Emang Lihat Sejago Apa Lu Anak Baru Baik Oke Sabu hijau Lagi Dia Saking Saking Aran Dia Besar Dia Bertopeng Ayo Salah Kasih Anak Satria Yuk Kita Habisi Dia Teman Ayo Jangan Hanya Bantu Saya Saking Tangan Kosong Jangan Hanya Mundur Anjalo Sini Berkasih Aduh Waduh Waduh Masak Ini Bang 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 Siaran Bantu Waduh Sakit Bang Sampai Sapu hijau Waduh 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 Pakai Sapu hijau Aku pakai Tangan Kosong Lagi Boleh Juga Jangan Main Sapu hijau Lepas Kalau Aku Berani Jangan Pakai Apa Apa Pakai Tangan Kosong Lebih Bagus Teran Tidak Saya Bota Kamu Juga Haran Eh Apa Ini Tau Tau Masa Tujuk Mamam Tuh Rasakan Ini Ijakan Terakhir Makin panas Sia Rasakan Wakak Mereka Sia Ampun Terus 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 Oke Sini Lu Jangan Mudah Jangan Jari Sia Sia Wait 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 팀 Sia Hela kau main sapuk hijau aja kalau misalnya goyang-goyang ini karena faktornya saya pake kos keyboard gue udah meh kehancuran minum dulu es ini biar kuat mamam tuh merasakan ini oke yuk kita senang woi 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 makin panas waspakan ini lo woi woi mereka Waspgun sampuk hijau orang lancengnya lebih bunyi lagi Lohan, ini hampir seimbang loh Tolong capek juga ya Gua habisi lu sekarang Stop Udah Hah? Hak lu mengalang-alang Bukan berarti karena lu pacarnya otosis Lu bisa senaknya benti orang libut Hah? Lagipula berantem sekolah ini kan wajar Bahkan itu budaya kita Ih Lanjutin aja berantemnya Paling gua laporan ke pamukis Kalau lu terlalu berantem Pas bel jambu belajar Nanti bunyi Ini sopia ya Dih Cepu Ke asik Yaudah lah Udahan Magar gua lah Kalau sampai ada masalah Mampak kukis Bubar lah Udah Yang sung udah bubar Rame banget Baru juga gua sampai Ada apa ya? Rani Jainar Akhirnya bangun mereka Ada apaan Bob? Sampai lama bisa Lame-lame di pagi ini Haha Itu pipi kenapa kau Bob? Pipinya Iya ya Pipinya bengak Kenapa? Intinya Budi berantem Sama ada animasi Terus sama bang Aaron lagi Hah? Hah? Kok bisa? Ada masalah kemarin Hah? Terus Budi dimana? Noh Lagi nyari Masalah lain Makasih ya Astaga Maru Ya sama-sama Duh Mau apa lagi Nenak Anak Ajak kenalin aja Kan ya? Matu dulu Masih Matu sekolah Dekat dengan cewek Memang gitulah Kalau baru Ketemu doi Guguk Ya kan? Nah Kalau sudah Macam Sudah ibarat Istimewa Kalau lama kan Kita pengen Cup-cup-cup-cup PDKT gitu Karena ya Mungkin bisa jadi Ada akernya bagus Dan Dan canggih Dan cantik Juga sih Ini seperti Macam Shopee ya Teman-teman yang merasakan Coba komen di bawah ya Ya kan teman-teman Pernah nggak diselamatin Sama kekasih Yang bisa jadi kenal Atau nggak Gue balik kelas dulu ya Eh Eh Dia pergi Eh Tunggu Hah? Kenapa? Aku belum tahu nama kamu siapa Wih, lucu banget kamu pakai aku Nama aku Sophia Itu namanya Sophia ya Mungkin pdk tinggal si Budi Aku Budi Oke, senang kenalan sama kamu Tapi aku udah harus masuk kelas Tada Oke, dadah Kok ikut-ikut pakai aku, kamu ya Budi udah gugup Mungkin karena Sophia Cewek yang tadi tiba-tiba datang di kantin Yuh Si Budi Tapi Luz pas lawan Aran Dimana hasilnya Bud? Hasil apaan? Lantem lah Seri Wah, jago juga kamu ya ternyata Pis, lu ikut tunami aja Bud Kan kau udah bilang Jangan, jangan masalah Mau tidur aja di kelas Ikut Yaudah Mungkin gak mau ikut tunami mungkin Oke lah Ini dia misi berikutnya ya Motherfrakel Tapi ya Gue rasanya Ini dia misi berikutnya ya Jadi apakah kita akan lanjut aja? Karena udah hampir 1 jam nih Saya rasa Oke lah Saya rasa cukup sampai sini dulu ya teman-teman Nanti Di video selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ya Jadi mau gak mau kita Apa? Kita lanjutkan aja di video selanjutnya Oke? Banyak teman-teman sekalian Terima kasih yang telah mengeksikan video Pertandingan gameplay Black Shogun Troublemaker yang satu ini Semoga teman-teman yang tonton Terasa teribu ya Dan dengan seru animasi Developers dari Indonesia ini ya Dan kita akan juga lagi di video selanjutnya Untuk menjalankan misi yang lebih panjang lagi ya Karena masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan ya Masalah ini Masalah sekolah Oke? Dan seperti biasa Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Putra23 juga Dan jangan lupa juga komen di bawah Silakan teman-teman Gameplay ini seru gak buat kalian itu inspirasi Buat hiburan kalian Silakan teman-teman bisa komen di bawah video ini oke? Dan jangan lupa juga Bagikan video ini ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya Jika teman-teman suka dengan gameplay Troublemaker Race Your Gang Yang kalian sintai Yang kalian sukai Dan kita akan lanjutkan lagi Di video selanjutnya Dadah Yeeaaah